Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game anime mumu gen lagi Dan di video kali ini buat kalian yang pengen request Langsung saja komen di bawah ya cuy Cuma kalau bisa jangan request yang mainstream-mainstream lah ya Kayak Naruto Barion, Borushiki, Goku, Sasuke, Luffy Gear 5, Gojo gitu-gitu ya Intinya coba sekali-sekali yang side karakternya teman-teman Karena biasanya walaupun kalian komennya paling awal Tapi request kalian yang mainstream yang sering banget gue cobain Itu biasanya langsung gue auto skip cuy Karena gue disini lagi pengen nyari yang side karakter-side karakter saja bos Dan oke kita langsung mulai dari yang pertama dulu teman-teman Oke disini yang pertama adalah request bang Fushiguro, Jujutsu Kaisen vs Bakugou Nah yang side karakter-side karakter gitu ya sekali-sekali cuy Karena biasanya yang minta tuh Sukuna Kalau Sukuna langsung auto skip bos Lawannya adalah Bakugou ya Ini sama-sama side karakter ter-base nih ya Bakugou side karakter di Mahiro Academia Kemudian kalau si Fushiguro ini side karakter di Jujutsu Kaisen ya bos Oke kita bakalan nih guys Ledakan melawan Fushiguro tuh apa ya itunya ya Yang bisa manggil-manggil hewan gitu ya Kayak nge-spawn-nge-spawn hewan gitu guys Oke ini mereka kayaknya seimbang cuy Tapi kayaknya Bakugou lebih cepet ya attack speednya teman-teman Attack speednya aja lebih kenceng cuy Masih diajar-ajar terus Pokoknya buat kalian pengen request Jangan yang sering-sering guys Karena gue lagi coba ngambil yang side quest Eh yang side quest Yang side karakternya dulu ya Masih diajar-ajar terus Wah itu Tadi serangan biasanya si Fushiguro Gue ngasih damage juga anjir Padahal Bakugou lagi nahan posisinya tadi Oke apakah disini dimenangkan oleh Fush Wah anjing manggil kakak dong Manggil keluarga Fush Orangnya manggil keluarga ya cuy Bakugou mana keluarganya Bakugou gak ada keluarganya guys Ini burungnya juga agak ngeselin itu ya Burungnya tuh kalau gak salah Kalau hilang harus kena hit dulu guys Wah kalah kah disini Bakugou nya Wah tangkep sama kodok anjing Emang agak ganggu sih kodok-kodoknya itu ya Dan oke Kita bakal langsung lanjut lagi Ini dia request apa nih bang Akselerator full power versus grey full power Dan itachi biasa Kemudian lawannya adalah grey Ini grey ini kan Bukan grey yang black lover kan Grey ini ya Fairy Tail ya Nih grey yang full power Sama itachi yang biasa Oke Itachi yang biasa berarti ini nih ya Satu lawan dua nih cuy Oke kita bakal liat guys Apakah disini Sendirian bisa menang si akselerator ini Wah di mecha gak kerasa Anjir gila cuy Wah sakit banget akselerator cuy Gila itu di mecha gak masuk ya Masuk sih cuman dikit banget gitu loh serangannya Wah dipecundangin guys Mereka berdua cuy Mereka berdua dipecundangin Dia sendirian Wah di cakar cakar dong Oke ada burung gagaknya Bahkan menggunakan syaringan pun Dimake nya masih tetep Gak terlalu sakit ya Tuh Sampai dikasih Syaringan Gak sih itu efeknya ini ya Kalau misalkan musuh ada di syaringannya Dia bakal Slow dia Efeknya bakal ngasih slow Oke mati dari sini Itachi mati duluan guys Kayaknya Wah anjir sakit banget co Oke itachi mati duluan ya Sisa si grey doang sendirian Wah itu apa lagi tiba-tiba ada besi Lompat-lompat jatoh-jatoh gitu ya Itu besi apa sih guys Oke dia ultimate lagi disini Turu kah langsung Wah turu guys langsung guys Udah 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 Wah parah si jakselerator Kuat banget co Gokil 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 Yang selanjutnya adalah Dari One Piece nih ya Request Roger versus Sirohige Oke kita disini bakal langsung Lihat saja Roger Kemudian lawannya adalah Sirohige ya Sirohige ada di sebelah sini Tapi gak ada sirohige prime sih ya Kalau misalkan ada sirohige prime Lebih cocok guys Oke ini kita bakal lihat cuy Siapa yang menang nih ya Gue disini megang Roger lah Eh gak sirohige guys Gue pegang sirohige disini dah Wah anjing Hati-hati di spam kamu sehari cuy Slow 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 Sirohige disini santai ya bos Anjing serem banget cuy Itu serangannya sirohige serem juga ya Dia nge-nge-nge terus langsung ditarik gitu guys Ditarik-tarik orang lalu Kasian cuy Ditinju terus dari tadi Slow sirohige mah santai kali ya Tuh kan Serangan Roger kok jadi kagak sakit ya Ada yang tau gak Wah kalah dong di comeback cuy Memang sirohige the best ya bos Dan yang selanjutnya adalah Ini juga bagus nih requestnya nih ya Bang request Akaino versus Mete Rumi Sama-sama pengguna magma Ini baru nih guys request-request yang seru Kayak gini nih cuy ya Akaino ada disini Lawannya adalah Mete Rumi Mete Rumi ada dimana cuy Oh disini nih ya Oke sama-sama pengguna magma nih ya Walaupun sebenernya Mete Rumi ada elemen lain juga sih Cuma gak apa-apa Lava sama magma beda atau kagak guys Gue gak tau lagi Sama kayaknya ya Lava sama magma mah Oke ini kita bakalan Intinya sama-sama ini lah ya Sama-sama Api lah Magma kan termasuk api juga ya Bener gak sih Oke ini Tuh ada uap panas juga kayak si Siapa Mete Rumi ya Ayo Aka ini lu jangan mempermalukan magma bos Ini salah satu elemen yang gue sukain Magma ya Gue pengen banget guys Di Blox Fruit Mempunyai magma Cuma dapetnya susah banget katanya ya Sama kalo misalkan mau threat Harus level 700 Gue aja jarangin ya Ini jarang grinding di Blox Fruit coy Oke ini kayaknya dibenarkan oleh Mete Rumi Aduh semprotan nah Gak ini coy Semprotan Mete Rumi ini tadi Kejauhan ya Masih dipukul-pukul terus Terus Mete Rumi nya Wah gila gak dikasih ampun coy Ini mereka gak ada yang ngisi chakra dari tadi ya Asal ngehit-ngehit aja coy Gak ada yang ngisi chakra Bangke Bangke Aduh skill magma nya gak kena lagi dong Lavanya tadi ya Level 1 Oke jauh skill lagi Gak kena dong Kukulannya si Akainu gak kena guys Kesian amat Tuh makan tuh lava tuh ya Baru kena coy Apakah disini dibenarkan oleh Mete Rumi Wah ternyata Mete Rumi guys yang menang Dan kita langsung ke request yang selanjutnya Yaitu Bang buatin Yuno versus Sasuke baju putih Oke sebenernya Sasuke tuh sering dimainin Cuman karena ada Yunonya Jadi gak apa-apa lah ya Yunonya Yunonya Yuno yang mana nih Dia tidak menyebutkan coy Kita menggunakan Yuno yang biasa berarti ya Karena lawannya adalah Si Sasuke baju putih Berarti Sasuke yang si puden Dan kita harus nyocokin Sama umurnya juga Oke Nih ya sama-sama masih muda nih bos Kita bakal lihat guys Apakah Sasuke bisa menang melawan Yuno bos Masih diajar-ajar terus Nih mereka sama-sama kuat nih ya Mereka sama-sama kuat nih cuy Diputar-putar terus Uh baru pengen katon tadi Kiren pengen katon dia tadi bos Tapi disini Oh Sasuke kiren bakal mau kalah guys Lawan si Yuno ya Masih diajar-ajar terus Chidori Aduh gak kena coy Chidori-nya nembus ya Chidori-nya nembus bos Masih diajar-ajar terus Kasih dia paham bang Nah Wah tapi Yuno serem juga sih Ngespam-ngespamnya ngeri juga dia ya Tapi Sasuke tidak mau kalah guys Menolak kalah ya bos Karena ada ular-ular putih Wah ini manggil temennya co Manggil temen satu gengnya dia ya Fungsinya untuk apa guys Itu temennya tadi 3 game doang Oke ini sih kayaknya menang Sasuke sih Feeling-feeling gue cuy Menang Sasuke ini guys kayaknya ya Aduh ayo nice Menang si Sasuke ya Dan yang selanjutnya adalah Bang request apa nih Soto Todoroki versus Giyu Tomioka Oke ini baru nih request-request yang side character ya bos Untuk Todorokinya Todoroki ada dimana sih anjir Todoroki dimana guys Aduh mata gue agak curak juga nih Nah ini jennya Todoroki sama si Giyu Tomioka ya Berarti dia ada di sebelah kiri Ini mah pertandingan orang ganteng guys Pertandingan orang ganteng ya Giyu Tomioka Oke ini ya Kita bakal lihat nih sih Pedang melawan elemen api dan es Gue disini megang Tomioka dah Gue megang Tomioka guys Kayaknya serangan dia lebih Lebih sakit dah Wah dikasih elemen api bos Ayo Giyu Mana elemen airmu Nah itu tuh ya Elemen air penangkal api ya bos Tapi Todoroki ngeri-ngeri juga ya cuy Kalo diperhatiin dia ngeri juga guys Oke tapi Tomioka harusnya lebih kuat nih ya Aduh dispam api lagi dong Tomioka mana naga airmu Tomioka Tolong keluarin ya Tolong dikeluarkan naga airnya Aduh Tomioka dibantai guys Dibantai ya nih sama si Todoroki cuy Buset Buset Udah nih maturu ini masih Tomioka cok Oke menolak kalah Masih berusaha Walaupun kayaknya mati Udah dikasih es Dikasih api juga ya bos Serem juga anjir Turu-turu juga guys ternyata ya Turu-turu juga cuy Oke yang selanjutnya adalah Bang request Shinra vs Akaza Oke walaupun requestnya random-random Gak apa-apa guys Gue suka yang penting jarang Jarang dimainin ya Shinra tuh ada di mana Oh sini nih ya Ini Shinra Lawannya adalah Akaza Sayang disini gak ada Shinra versi dewa sih ya Yang dimanganya guys Kalo ada yang di versi mananya tuh gila sih Akaza Oke nih ya Akaza nih ya Akaza petarung jalanan guys Oke ini kita bakal liat cuy Ini mapnya Salju-salju nih ya Tidak menghalangi Shinra Untuk membantai Akaza bos Oke Tapi kayaknya dari segi di map Akaza lebih sakit temen-temen Oh iya bener cuy Akaza lebih sakit Plus Akaza punya regen darah bos Curang ya Ini sih kayaknya 100% Dimenangkan oleh Akaza sih Kecuali Hoki ya Kecuali Hoki si Shinra nya guys Karena ini regen-nya si Akaza Cepet coy Wah lumayan sakit juga bos Pukulannya juga anjir Wah Shinra melemah temen-temen Ini emang harus Shinra Manga yang turun tangan cuy Biar ngeratain Versenya langsung ya Masih dipukul-pukul terus Emang sudah tidak bisa guys Tidak bisa dipertolongkan lagi Si Shinra ini ya Ya pukul-pukul terus dia disini Dadadadadadadadadadar Wah Akaza udah sini Darahnya terlalu ini juga angin Darahnya terlalu tebal juga ya Level 1 Tapi harusnya kalau misalkan Akaza gak ada regen Tetap menang juga sih harusnya ya Oke ini masih diputar-putar di breakdance-nya terus Wah Akaza guys menang cuy Tidak bisa ditolong lagi ternyata cuy Oke kemudian yang selanjutnya adalah Bang request Jotaro part 4 Versus Kira Yoshikage rambut kuning Oke tumben-tumbenan nih Ada dari Jojo cuy Jojo yang part 4 itu yang mana ya Gue agak lupa cuy Gue walaupun nonton Jojo sampe yang terakhir Kemarin Jolin Jujur gue lupa guys Ah Jotaro yang part 4 itu ini ya Yang itunya putih guys Nah ini nih ya Yang ini lawannya adalah Kira Yoshikage rambut kuning Oke untuk si Kira Yoshikage dia Villain-villainnya Harusnya ada di bawah sih ya Ini mah Rohan Kishibe guys Kira-kira-kira Nenya Oke nih Kira Yoshikage Skill agak ngeselin cuy Meldak-meldak gitu anjing Killer Queen Oke kita lihat nih Bawah sini tumben-tumbenan ada dari Jojo nih ya Jarang banget cuy Yang komen dari Jojo anjir Oke ini masih diajar-hajar terus kiranya Star Platinum Oh disini dia udah punya ini ya Udah punya Zawarudo ya Oh iya bener-bener-bener Jotaro disini udah punya Zawarudo guys Kira di pecundangin kah Padahal kira termasuk ini ya Stand yang overpower guys Masih dikasih paham Waduh dia time stop lagi dong Zawarudo Tapi posisinya kira lagi turu Jadi gak bisa di hit ya Ayo semangat kira lu Seenggaknya kasih dmg lah ya Wah kiranya agak kurang guys Dia tidak Mengasih dmg kepada si Jotaro ya Ntar abis ini terakhir lah ya Dua match lagi lah Dua match lagi lah Star Platinum Zawarudo Masih susah banget apa ya Kayaknya nyalawannya ya Udah turu Udah turu Langsung ya Oke Jotaro menang jauh guys Yang selanjutnya adalah Abang request Merlin dari Nanatsu Taizai Versus Boa Hancock Oke ini temen-temenan juga nih Ada dari Seven Deadly Sins nih ya Merlin Nah ini ya Merlin kayaknya formatu doang deh Lawannya adalah Boa Hancock Dia ada di kanan Oke ini ya Boa Hancock nih ya Kita bakal liat guys Siapa yang menang Ini sama-sama Cewek-cewek sexy ya boss Sama-sama cewek-cewek sexy guys Ini harusnya Merlin lebih kuat ya boss Uh anjing Pistol kissnya gak nyampe cuy Dia baru kena lasernya Si Merlin dulu tadi ya Giremo roha Giremo roha Masih belum bisa Ayo semangat Boa Hancock Jangan sampe kalah cuy Aduh Pistol kissnya Dia gunainnya pagi terbang Ini Kok kayak jadi batu Pistol kissnya sakit juga cuy Walaupun satu hit gitu doang Tapi sakit juga ternyata ya Sakit juga cowok ternyata Masih diserang-serang terus Dan ini mah gak bisa Gak bisa gak bisa gak bisa Dia tidak akan bisa menang guys Dia tidak akan bisa menang cuy Ini dimenangkan oleh Merlin Harusnya Merlin ayo semangat Merlin Kamu harus bisa menang melawan Ini ya Boa Hancock ya boss Ayo bang Ini gila nih match Agak lama juga ya cuy Kalo gilet-gilet Ini terakhir Abis ini nih ya Abis ini terakhir guys Ada dari pilihan gue sendiri Untuk thumbnail Untuk thumbnail Oke Dimenangkan oleh Merlin tetep ya Nice try Nice try Terakhir nih guys Gue pengen Itachi Rikudo Lawan Madara Rikudo nih ya Oke Dan ini adalah yang terakhir Yaitu pertarungan Itachi Sixpat Melawan Madara Sixpat teman-teman Kita disini bakal liat nih ya Apakah seorang Itachi Bisa menang Melawan Madara cuy Oke sejauh ini Itachi masih unggul Madara mana nih skillnya cuy Oke Nice bisa dibales Kayaknya Madara Attacknya lebih sakit cuy Kayaknya ya Waduh Tumbuh-tumbuhannya Udah mulai keluar nih ya Aduh si Intra Tensei nya cuy Ayo semangat Semangat Untung Itachi tadi gunan ini ya Susano Oi ya Buat bertahan guys Jadi dia bisa langsung Counter attack Nice Dikasih Sharingan Aduh Chibaku Tensei nya coy Chibaku Tensei nya Ngeri-ngeri sedep juga nih bos Number one Level three Masih diserang-serang terus Sama si Itachi Sama si Itachi Wah ini menang Itachi kah Menang Itachi kah Menang Itachi kah Menang si Madara temen-temen Ini kayaknya menang Itachi sih Feeling gue ya Oke tapi Belum tentu juga sih Bisa di comeback juga guys Wah di comeback ini mah kayaknya Kayaknya di comeback dah Oke nice Itachi Nice Mati kah Oh belum dong Masih hidup Masih hidup Wah menang Itachi ternyata cuy Dan oke temen-temen Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya